Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama ini lanjutan dari video sebelumnya Baba Mandra masih cerita pengalaman Baba waktu di Belanda Siting Sidul Nah lagi lanjutnya lagi kita serahin sama yang mau cerita Makasih Terima kasih Gue Lalu gue nyomong ngomong Lalu lu lagi terima kasih Lu dibagi apaan Ini masih ngomongin yang Yang Belanda belum Baru yang nyampe makan di hotel doang Iya Gue baru mau ngomongin makan itu Iya itu makan di Sonor Gimana lancar aja apa ada masalah Masalah menu Ternyata ya itu tadi Ya emang 10 kali Emang lidah kita lidah orang kampung ya Yang biasa kita makan di sini Yang sesuai dengan selera kita Nah makan di Sonor Maksudnya lidah gue gak cocok Kementolahan Padahal Iya Yang masa catering Orang sini Orang kita Orang kita yang ada di Indonesia Jadi itu makanan Apa aja kita makan Gak ada rasa garam Oh sambar Iya pokoknya Dia takut sama asin Takut sama asin Apa-apa Semang dia doang Asin kagak Pedas kagak Rasanya bagaimana ya Nah kita kan biasa tahu sendiri Sambal Apalagi kalau kita makan padang Apa baik serba panas Apa baik Ada pedasnya kan enak Iya iya Kalau kata orang kita dulu Sumbrah Cocok Bener kan Di Sonor Adem Adem Panas mah panas Gitu Yang akur cuman kopi doang Gitu Iya Kopi kira beda Makan Apa aja Kita caplok Ya antak gitu Kagak ada rasa pedas Gak ada rasa garam Lah mulain dah Gelisah Satu hari Dua hari Lah kan kalau setengah bulan Lama juga ya Iya iya Akhirnya sampai protes juga Gue baru berapa hari Tiga hari Sekarang gini aja deh Gue minta cabai Sama garam Makan nih Tenang tenang pak Tenang Oh iya iya Katanya yang punya catering Laki nih Iya iya Saya usahakan Iya 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 Sari Ada Nasi dari mulai Panas Sampai setengah dingin Iya Nungguin garam Sama cabai Selama Selama dah Selama ada Kalis Sengaja Lebih Sengaja Masih gue Ape dingin Ini kemana sih Nyari garam Gue terlama amat sih Tenang tenang Dia telepon Telepon sini Lati bang Gara-gara Gara Sama cabai Sama telepon sini Iya iya Lama-lama Lama-lama Akhirnya Dari nyamperin gue Nggak bawa garam Nggak bawa cabai Ngomong Pak Kalau disini Karena memang udaranya begini Lembab Iya Jadi demi kesehatan buat bapak juga Jangan banyak-banyak makan garam Jangan banyak-banyak Makan cabai Iya Kayak dokter Lalu Lalu gue minta garam sama cabai Malah gue diajar ini Lu Sebenernya lu punya apa kagak Iya iya Begitu Iya gitu Nyingir ya Kagak Segala urusan Bilang aja Kagak ada Lu kagak sanggup Ngadain cabai Sama garam Enggak data gue Gitu Udah dah Gue gak mau makan disini Lah gue gak mau makan Kan gue bingung Gue makan dimana Lah padang Kagak ada disono Ayo aja marah Udah kandong marah Udah kandong kesel Udah dah Ya Agak lama Udah kebangetan Abis akal Iya Aji Rubi Aji Rubi nih Abangnya Aji Rano Bukan Pimpro dia Iya Gitu gak mau makan ji Tergak enak Gak cocok Ya udah sekarang Ntar sore Kita mau dijamu Sama Dubes Nah Waduh luar biasa Berarti Dubes Kita mau dijamu Diundang Mau diajak Makanan Di restoran Indonesia Nah Ah Cocok dah Ya rindah Iya iya Sekarang ini gue lapar Bagaimana Iya Pizza aja ya Oke Oh yang tipis-tipis itu Yang foto-foto video call Iya Itu Pizza Pizza Cocok Wah Wah Gila Mau berapa Berapa Kek 3 juga Gak apa-apa Iya 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 Buah Tunggu Lama Banget Iya Kok lama Amet nih Lama aja Iya Kerawat Kriwi Kriwi Ayo Ayo Tahan Lapar Biar ini Demang demi Ngambek Gitu Gue lagi Ngerawat Ngambek Udah 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 Ngambek Gitu Makan Mana Nasinya Kayak bubur Oh Nasinya Ngebek Kan Orang Sepenumah kali Amat beras Amat nasi Kaga Tapi Anu Tenting Ya Tenting Kapan Roti Iya Udah Begitu Nyampe Wah Pisa Kenyang Gue makan Pisa Tiga 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 Biji Kalau Satu Pisa Bayangan Kita Di sini Ngabisin Satu Sanggup Apalagi Tiga Emang Dasar Udah Ngambek Masa Gue Abisin Kalau Perlu Gara Masa Kondah Dateng Gih Udah Nih Sampe Tuh Taruh Taruh Bungkusnya Kecil Segede Gini Kecil Ini Tiga Juga Kurang Kurang Kecil Amat Ini Udah Kecil Yang penting Buat Ganjel Itu kan Tempatnya Doan Iya Tiga Tidak 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 Bayangan Gue Pica Sini Ya Segala Apa Ada Di Atas Me Tidak Isinya Iyak Cabai Paprika 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 Belum Ada Sosis Udah Pare Hanya Panas Apa Ya Norak Loh Udah Begitu Buka Gue Kager gede-gede kayak lidah anjing lah ini udah gitu atasnya gede apa-apanya kalau orang Betawi bilang dulu kayak emblem oh iya tahu ya jadi terigi ya adonin kaget bangun ya kalau emblem ya di bangun begitu doang bantet gitu di garang begitu lah kayak begitu ini masanya digoreng juga minyaknya kurang ini pica lah tipis kayak karpet mana kagak ada apa-apanya pisang lah ini apa yang mau dimakan waduh nonton lagi nih adonin kira-kira tipis kayak lidah anjing kecil teman-teman ya iya gua makannya kaget ega lah bungkusannya mau diapisan iya iya bungkusannya dah berarti beda banget bisa ngasih anuman disini ya di sini mana bukar mana gedenya gua tuh Alin yang ditarik agak mau putus ya di sini Iya apa namanya mojarela mojarela enak lah ya ya emang ada gitu ya enggak 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 pernah dia makanannya tiwul onggok gated yaitu nah udah kesel lagi dah marah bih Allah Sinda lu lihat tuh hehehe apaan lem pisang kayak gini lu mesti nunggu kayak gini ini juga nyari susah hahaha ini kagak ada ya emang begini makanan kan sana ya ini pisang demiskin gini hahaha enggak ada temennya pisan hah lah gelap saking kesel gemakannya beda kan ada ada nih kan kotak-kotak itu kecil ya ya gini juga deh ya rendah daripada kagak nungguin bakal dijamu kapan iya didubes sama dubes iya wala orang dihormat kan iya dijamu rangka tuh kesombongan nih kru iya eh enggak kru enggak main doang dua Haji Rano Cornelia sama yang jadi anaknya Sidul sabar si Rebong 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 sabar Rebong si Han sama si ajaran udah udah kalau misalnya lima orang tujuh orang aturnya enggak enggak ikut dia mapan oh iya oh nggak ikut juga papa yang jadi ha Han oh iya ya dia Cornelia lima orang muda lima orang berangkat dah wah masuk lho tempatnya Hai restoran Indonesia enggak ini ini udah segala apa be ada terus aja Indonesia ada gado-gado ada ayam ada bejigur pokoknya apa ya makanan ini udah ya sampai cendol ada disana iya wah iya di sana iya sebelumnya makan juga uang udah ngagulin tuh restoran makanan enak udah sampai banyak orang bule yang suka makan disitu jadi orang sono banyak nongkrong di warung itu di rumah makan itu jadi restoran Indonesia ada yang namanya wah udah segala ada macam makanan Indonesia dah kayak ada iya gue bikin karyamu boh ada gado-gado ada kredok gua iya ada lah iya asinan ada sate ayam udah bikin nggak Hai gua lihatin buah ya ya namanya dia nih paling kagak kagak nih ya 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 ini namanya makanan Indonesia cocok sama lidah kita iya iya baik kado-gado lah ini begini rasanya ngapa lagi lah jadi gado-gado jadi bagaimana ya apalagi kayak salat gitu cuma namanya doang gado-gado lah ya rasanya mak rasa sono-sono juga itu sampai ke cendol 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 kata gue cendol lah hahaha lah itu cendol adanya gue pake cendol lah lah iya lah rasanya bukan rasa cendol iya rasa dikata es krim bukan ya ampun ya ampun ya gue mau kuru tinggal disini nih sampe sate ayam ada sate ayam ada sate kambing iya buku bumbunya bumbunya enggak ketemu enggak nyambung sama lidah kita telepon kalau dia enggak ketemu mah ada bumbu ya ampun itu mana ngagul aja kokinya oh gue inget banget kok ini namanya ah apa aset orang tanya pasti nonton hati kagak enak hahaha kagak nyambut enak enggak enggak enak gue dikembangin juga suruh bilang enak aja enak itu itu dubes sudah ngantulin aja Pak Haji ini makanan Indonesia kalau lagi kangen di sini kangen Indonesia gini-gini ini paling laku pantas melihat belakang kanan kiri orang bule mulu Ya dimana orang gegarsan dia cocok sama mulut dia kali Lah kita ini namanya doang Gado gado ada sate ayam ada segala Apa baik disebut ini Masa kita cobain lah ini begini rasanya Lah ini begini rasanya Ya itu tadi pedes kagak garam kagak Udah gitu rasanya Lah masa yang namanya disebutnya sate ayam itu Bawang putihnya sampai languk banget Baru walu Lalu bagaimana caranya ini Udah Lepaskan ribet awet sih Udah Entah kagak lama begitu pulang Udah antren gue Di sana kayak kita malas ini Tempat kayak semacam jual sayuran Kayak alpah lah gitu Untuk mengkumpul Buang market ya Iya Bener disono Ikan pedak ada Iya Iya kan Pete Gengkol Ada disono Ada Lah tau siapa yang ngangkutin disono Ada disono Ada disono Siapin Siapin apa juga ada Pokoknya tinggal masak Dan gue belanja Nah nyari garam nih gue nih Gue ancam garamnya sama cabai Tulus cabai kagak ada Yang cabainya kita maksud Iya Yang ada ya cabai jenggede-gede banget tuh Oh cabai Gue masak apaan gue gak ngerti Emang di rumah juga gue belum pernah masak Wah Gulu-bulu Udah Akhirnya apa Nyari cabai sama garam kagak ada Nah ini Ada disono marica Marica tau kan dong Ada Ya Pedasnya ini nih Iya Nah disitu udah jadi satu sama garam Nah udah dah Itu gue ambil Sama kentang Sama telur Udah Tiap hari gue Kerjaan gue Iya Kentang goreng Kalo enggak ngerebus gue Kentang rebus Terus Launya Apa Telur lagi Telur lagi Gue bikin omlet Sampai gue videoin ke Bukan videoin Video kol Anak sama itu Tuh liat tuh Wah gue lagi masak aja Yang ngambil gambar itu Hidung bengkung Hahaha Sampai kayak begitu Iya iya Jadi Boleh dibilang Suka dukanya gue Ya sukanya maka Nah Kita ada dimana-mana Yang kita anggap enak lah Nyaman segala macem Dukanya cuma Urusan makan dah Ternyata Agak gampang Iya Begitu Lah kan kalo kita Makan roti Sona kan rotinya beda lagi aja Roti kita kan putih-putih Lembut-lembut Enak Iya Lah disana pesak Soalnya Bahan rotinya gandrum Kan Iya Ini warnanya coklat Iya Kan pesak Kalau kita Kalau digigit Iya 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 Makan Kagaman Ngangkut mula Iya Ya Kayak begitulah Kira-kira Yah Syuting melancar Syuting lancar Disana malah enak Syuting Pokoknya fasilitas Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah administrasi itu amat sangat dipermudah Makanya kadang-kadang kita suka iri Kenapa sih film luar itu kok bagus-bagus Karena prosesnya juga nggak bebelit-belit Enak Gampang Dan kasarnya Nah Semua itu Ada kemudahan Perizinannya Perizinannya Jadi izin Nggak bertele-tele Kalau udah izin disitu Udah sekali Udah Coba kalau kita disini syuting Selebar ketek Belen ormas Belen ada besumbangannya segala tecek bengek Itu zaman syuting Iya Jadi kira-kira Kalau disini enggak Mau syuting dimana Kek Cuman yang penting asal tepat waktu Nah termasuk figuran Figuran suatu mahal Ya itu kan ada figuran Sambil makan tuh di restoran tuh Pokoknya restoran ada segala macem Boleh-boleh itu Ya Figuran suatu mahal Mahalnya Lah mahal Lah karena disini mah pemain hebat Kalau disono baru jadi figuran Dan figuran disono Nanya dulu film apaan ini Oh gitu Sudah kenal apa kagak Sudah kenal apa kagak Sudah kenal Sudah kenal Lah kagak Kayak kita di sini Wah ialah Mentir syuting Lah ya Orang sindang juga jadi Gitu Jadi sampai kayak begitu Dan orang sana patuh kan Bapak ntar lagi sini jalan sini Itu kalau katanya Kita lagi ngatur lampu Dia duduk disini Lah kaga bakal pindah dia Biar panas banget Kayak apa juga Kalau belum disuruh minggir dulu Apa istirahat makan dulu Apa minggir dulu Kita lagi nge-set ini Lekah kan ya mah Oh nunggu aja disitu ya Patuh Ya cuma itu tadi Satu bayarannya mahal Kedua kali Sesuai dengan jam Oh itu kan jam Jam Itu kan jam Mau apa gue Gue juga Yang perempuan bagaimana Nah kapan tersendiri Lah nyari orang Kalau disini kita nyari orang cakep susah Di sana nyari orang gilek Susah Lah iya orang bule Lah iya kan kaga asal bule Di sini gue banyak yang bule Yang bekas bakar Itu malah lain bulenya Burik ya Kira-kira begitu Sampai yang namanya ada Artinya Sampai selesai lah Sampai selesai ya Si Dul lagi Anggap lagi ada masalah sama Sarah Ya Gue kan ceritanya begini Gue mau bikin adegan mancing Tadiannya tuh Tadinya gue yang bikin Gue minta ini Oke Cang Biasa dah Ijin dulu Ternyata sulit Adegan mancing Mancing orang sana Sulit Coba kalau kita kan disini Petakan apa Baik Asal Ijin namanya mancing Iya Mau dikali kayak mau di apa Kalau perlu Disetu Kan gitu ya Iya Jadi aja mancing Di sana Kita mancing dikali Juga mesti izin Bener apa bohong Kalau panggilah sampai batal itu syuting Nggak jadi adegan mancing Nggak jadi adegan mancing Gara-gara apa Harus izinnya ke tingkat wali kota Wali kota Kita syuting Orang sono juga Kalau mancing itu harus izinnya ke tingkat wali kota Oh makanya nggak ada yang mancing Banyak Oh banyak Orang sono mancing Cuma dia izin Dia juga izin Wanya pinggir kali Ada yang lagi Biasa ada orang bule Tau sendiri baru Baru berjemur lah Apalah Ada yang baru tiduran Apalah segala Baru selanjang Segala macem Sama kayak saya di rumah gitu Iya lemah Gerahan orang kipas angin Kagak Lumah Udah Mancing itu harus Ijin Ijin Dan kalau kena Itu ikan Kagak boleh dibawa pulang Dilepas lagi Lah kata gue menjadi guru hindang Ngapain Udah lu Dan kalau bibirnya sobek Itu ada dendaknya Ikan Terus tujuannya ngapain itu disitu Orang mancing Ya hiburan Apapak gimana Ya pokoknya mancing Cuma jangan sampai luka Itu kambing Eh kambing Baru kali ini mancing Kambing Itu Iya Tapi ada juga Cerita yang amat Yang lebih Buat gue ini Yang berkesan Yang sampai saat ini Gue gak pernah lupa Apa itu Selesai syuting Pulang Cerita ini Begitu ada yang namanya bahasanya primer Ya balik lagi Mau primer yang sama Di gedung yang boleh dibilang Yang gedung film itu yang punya sejarah Di Belanda Di Belanda Itu nyaman gue gak ngerti dah Emang itu gedung tua Gedung film yang tertua disitu Sampai Ada produser Ngasih tau Pak Haji itu tadi Bapak Haji masuk ke ruangan itu Itu ruangan Bekas Raja Anu Kamar kecilnya juga Itu Raja Anu Ya aku gak tau Yaudah Pada saat kita Mau berangkat Menuju ke gedung bioskop Dalam rangka acara Freemare itu Kan kita udah Dari hotel Masing-masing Udah pada persiapan Persiapan Yang bakal Mau menuju Ketempat Nah di bawah juga kan Udah Puluhan Bahkan mungkin Lebih dari 50 Bisa 100 Media Selain dari Indonesia Dan dari beberapa negara Media nih Dan disitu juga Udah banyak orang bule Yang nungguin Ya dipikir artisnya Bakal turun nih Iya Turun lah Pak Haji-Bak 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 Tawi Iya Baju-Bak Tawi nih Karena film dulu Baju-Bak Tawi Iya Udah Begitu Katanya film Bintangnya kan Biasa dah tuh Atun pake Baju-Bak Tawi Wah Risi-Laki Rano Kan pemainnya Cuma lima orang Iya Lima orang Hans Gak salah orang Pake Baju-Bak Tawi Ada yang pake Baskap ya Iya Iya kan Baskap Atun juga pake kode cepol Kan lelakinya cuman gua Sama Haji Rano Sama Sihan Sihan pake jals Si Rano pake baju Baskap tadi Iya Gua pake baju apa Gua pake baju Pansi Pake Pansi 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 merah Pake pinci merah Pansi Nyalain beli tepok Terakhir gua Kebelasangan Iya Nyalain tepok Bule Kurang diketawa Media Sama Semuanya Ntar dirian gua Keluar Kaga ada yang tepok pisan Gak ada yang tepok pisan Enggak ada yang tepok Enggak ada pokoknya Huuu Waa Sweet sweet Gitu kan gini Ya sadah Artis Keluar Keluar dari hotel Karena udah manusia udah penuh Tepok tangan Iya Gitu Gitu Entah Gua kagak atua-atua acar Gak apa Begitu kagak tepok tangan Langsung Angkat begini Oh hormat Hormat Yang laki Yang perempuan Yang tua-tua Belanda Lah Ngapa itu dia Udah agak tepok Tapi Begini Hormat Gua gitu Kayak ano Kayak orang ano Iya Kayak tentara Iya Gua digituin Diam Melongoknya melongok Gitu Orang Badi begini Gitu Itu Itu didelalahnya Gua bukan bercanda Bukan yang ngarang Bukan yang ngadang Bukan Bukan ngibul Iya Karena gua ngeliat orang Segitu banyak yang Terpaku Terus tiba-tiba Hormat Lah ini gua air mata gua Gak 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 ada Ngapah Gitu Iya Kan gua paling ogah Takut dianggap Sensasi lah Iya Dada aja lu pake nangis Dada aja lu Cari perhatian Gua paling kaget suka Pisan gua Enak gua Sama yang namanya Bau-bau sensasi Iya Gitu kan Prestasi boleh kita uber Kalau sensasi mah Gak ada Silahkan yang lain Gua mah kaget Itu Gua gak ngapa-ngapa Gak ngapa-ngapa air mata Glebel nih Yang di mata gua Adalah Yang gua inget Di bayangan kita nih Dua orang Almarhum Benyamin Sama Ajitile Gitu Disamping gua Dihormatin Orang pada begini Iya Indrebel aja Jadi Pantesnya Kalau ada Masih ada Benyamin Gitu Pantesnya Kalau masih ada Ajitile Itu Nangis aja Nangis Lah Udah Tugur-gugur Minggir gitu Baru Berhenti tuh Ngehormat Ngehormat Langsung gua digiring Ketempat yang Yang mau dituju Si gedong tadi Iya Lah Ngapa cang Ngapa cang Gitu kan Banyak temen-temen Gara nanya Tau Aku juga Gue kan kaget mau Kayak caper Seolah-olah Sensasi Dadak aja lu Orang hormat Kok lu Nangis Supaya jadi berita ya Kan gua paling Gak suka itu Ya Gak mau Kayaknya Udah gak Gak apa-apa Gak apa-apa Gua cuma cerita sama Si Han Karena Di kamar Sama itu Dari mulai pakai baju Sampai turun Dia yang tahu cerita Pada saat itu Dan seumur-umur Baru gua ngalamin Kayak itu Nah Mungkin Bicara Masalah Suka Dan duka Gitu Jadi Jadi Alhamdulillah Kalau disini Kali orang kenal gua Kali Ya gak aneh Tapi disono Ya sampai kayak begitu Ya kita sendiri Apakah dari kostum Ternyata Yang namanya budaya Kalau disini Makanya orang Kagak begitu peduli Gak begitu orang Anggap Ya Ternyata Kalau di beberapa negara Khususnya di luar negeri Sayang Hormat Cinta Sama budaya Makanya bekali-kali gua ngomong Sayangin lah budaya kita masing-masing Sebelum budaya itu Hampir dicomot sama orang mana-mana Kan gitu Orang lain banyak Kan gitu Lu tau sendiri kan Ada orang bule Belajar nyanyi Sindin Jawa Ada Banyak kan ya Ada yang Orang dari bule Mana-mana Yang belajar Dalang Wayang kulit Jawa Gamelan Dan lain sebagainya Ya Banyak Ngapa orang sini Kaga tapi Perhatian Ngapa orang sini kagak mempeduli Sama budayanya Jangan sampai hilang Jangan sampai Abis Nah Balik lagi pada saat Kejadian begitu Orang ingat pada saat itu Dia cerita tentang Pitung Yang menggunakan kostum Yang papa pakai Makanya Begitu papa keluar Itu ada Pokoknya Ada yang Hormat Hormatnya itu Ya bukan ke gua kali Ke kostum Artinya apa Budaya itu Ternyata Luar biasa Dihormati Disegani Dari itu tadi Makanya balik lagi Kita cuma titip doang Sama teman-teman Sama saudara-saudara Sama anak Sama elu Sayangin tong Sayangin neng Budayanya masing-masing Jangan sampai Kagak kenal Sama budaya Kan gitu ya Kan Kita sering ngomong Budaya bagian dari Cikal bakal manusia Itu sendiri Kita bisa disebut Orang A Karena Bapak kita Lahir kita Budaya kita Itu Kita ada di Orang Jawa Orang Sunda Perbedaan itu Bukan harus jadi Perpentangan Harus menimbulkan Jiwa Rasa kebersamaan Dan menambahkan ilmu Buat satu sama lain Karena berbeda Suku Ya Ya Jangan-jangan Jangan disalahin Kan Kalau kita Kumpi Buyut Kita belum ada Kan budaya Udah ada Yang salah Bukannya budaya Tidak manusianya Kebangatan Pinter Tapi Kadang-kadang Pinternya itu Keblinger Nah Mungkin itu aja Neng ya Ceritanya tentang Masalah Pengalaman Papa Ya Ya Kalaupun tadi Ada bahasa Bercanda Bercandanya Ya Kan gitu Ada yang Kan kagak Bercanda Mulu Ada benernya Kalaupun kita Ngomong bener-bener Cerita yang ada Benernya Ya kagak Monoton Bener mulu Kan kita butuh Amat rasa Relax Bercandanya Mungkin itu Ada kalibar Ya Kalau andai kata Ada beberapa Kata-kata yang Kurang berkenan Kurang cocok Kurang paham Kurang setuju Dengan apa yang Kita obrolin Ya Minta maaf deh ya Kita lagi Ngobrolin ya Itu aja Tolong sampein Terima kasih Bapak Mandra Pokoknya Udah lengkap Sudah Perjalanan Bapak Mandra Di Belanda Dan sekutip tadi Adalah dengan Budayanya Luar biasa Dapat hormat Dapat Pujian dari orang Belanda langsung Berarti Ada pantunannya Iya Iya kan Pokoknya Ibaratnya Kalau Peribahasa kita Suka dan tidak Suka Senang Tidak senang Budaya Merupakan urat Nadi bangsa Indonesia Iya Terima kasih Neng Tia Silahkan Terima kasih juga Ya kira-kira Segitu dulu Video kita Pada malam hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati